Intro Halo Assalamualaikum, pada video kali ini kita akan mengulas tentang smartphone yang sempat jadi fenomena di tanah air saat rilis yaitu Focophone F1 Dan menurut saya, Focophone F1 ini adalah smartphone terbaik, terhebat, terkeren dan ter-semuanya yang saat ini dijual resmi di Indonesia Seandainya, penilaian sebuah smartphone cukup dihitung dari harga versus prosesor yang digunakan Sayangnya, pada kenyataannya kan tidak seperti itu Jadi pastikan simak terus video ini sampai akhir untuk tahu lebih dalam soal Focophone ini Sebelum Anda putuskan untuk meminangnya atau tidak Saya tahu masih banyak yang belum meminangnya, kayaknya pada santai karena nggak goib ya Ya, Focophone F1 adalah fenomena Bagaimana tidak, di angka 4 jutaan sudah berani pakai prosesor tertinggi dan termutahir dari Qualcomm yaitu Snapdragon 845 Flagship, begitu kata orang-orang Saya sendiri masih bingung, iya gitu Focophone F1 flagship Kalau jorohannya dibilang high-end sih saya setuju Snapdragon 845 dipadukan dengan RAM 6GB dan storage 64GB atau 128GB adalah jorohan kelas tinggi Tapi kalau dibilang flagship, mungkin ini flagshipnya Focophone saja ya sebagai risa brandnya Xiaomi Karena kalau flagshipnya Xiaomi, menurut saya itu Mi A10 Mi Mix 2S saat ini Yang pasti, perasaan senang bisa mendapatkan smartphone ini tak berlangsung terlalu lama Cerita perjuangan mendapatkan smartphone ini yang saya buat jadi satu video tersendiri Dalam beberapa hari saja sudah menjadi terasa hambar Ya iya, ngapain saya harus waiting list kalau cuma nunggu 5 menit Dan di hari-hari berikutnya, orang lain masih bisa dapat dengan mudah Bukan, bukan saya berharap barang ini goib Tapi mungkin Xiaomi perlu lebih baik lagi dalam menyampaikan masalah stok dari Focophone F1 ini Bilang saja kalau langkah pembuatan waiting list ini untuk meminimalisir tengkulak alias reseller Kan enak, semua pasti maklum At least, respon Xiaomi atas banyaknya produk yang bermasalah di hari pertama penjualan Bagi saya sudah cukup baik dan bertanggung jawab Kembali ke produknya, saya sendiri memang merasakan euforianya tak terlalu lama Setelah unboxing, main game, lalu kemudian sisanya terasa biasa saja Tak ada perasaan senang berlarut-larut seperti ketika saya mampu membeli flagship pertama saya dulu Dimana sampai berminggu-minggu kemudian saya masih senang mengagumi desainnya Layarnya, build quality-nya, kualitas audionya, hingga aksesoris bawaannya Bukan saya tak puas ya, tapi saya menceritakan apa bedanya ketika saya memilih membeli flagship yang lebih umum Dengan flagship yang hadir dengan harga jual yang sangat ditekan Tetapi mengkompensasikan beberapa hal Kompensasi pertama, tentu saja soal material yang dipilih ya Bodi Pocophone F1 ini terbuat dari polikorbonat yang sudah jarang sekali digunakan Bahkan untuk smartphone seri mid-end sekalipun Saya sendiri sebetulnya santai ya Selama ini, saya pun tak pernah rewel kok dengan bodi plastik selama nyaman dipegang Pocophone F1 ini, saya malah suka Bodi plastiknya membuat saya tak usah repot-repot memasang casing Jadi tak menambah tebal Dan lagi finishing doffnya tak mudah kotor Nice lah Tapi ya penilaian orang bisa berbeda ya, tidak apa-apa beda asal nggak maksa Yang pasti, saya sangat menyarankan penggunaan tempered glass atau proteksi layar tambahan untuk Pocophone F1 ini Dua minggu dalam pemakaian, sudah jelas hadir goresan-goresan halus memanjang di beberapa bagian layar Tak mengganggu pemakaian sih, cuma ketika layar mati dan kita perhatikan dengan seksama Goresan itu akan terlihat gelas Sedih ya jadinya Selain itu, layar ini juga cepat kusam Entah apakah benar ada lapisan olefobik atau tidak sebetulnya di layar Pocophone F1 ini Kompensasi selanjutnya ada pada layar ya Layar Pocophone F1 ini tidak jelek kok Reproduksi warnanya masih cukup baik, hanya terlihat ada jarak antara panel display dan panel sentuhnya Asal kamu tahu saja ya, Redmi Note 5 saja nggak begitu loh Lalu soal notch, saya sendiri juga bukan orang yang rewel ya soal notch Asalkan kehadirannya memang memperluas panel layar dan masih cukup untuk menampilkan informasi-informasi penting di notification bar Sayangnya, Pocophone F1 ini terlalu besar notch-nya Saya harus menurunkan jendela notifikasi untuk melihat icon-icon di sana Termasuk untuk melihat network speed juga Jadi kali ini, saya harus bilang saya kurang serek dengan notch dari ponsel ini Apalagi notch ini memotong area permainan PUBG saya, jadi ya PR banget lah Lalu untuk kamera, saya banyak-banyak bersyukur karena ternyata hasilnya di atas ekspektasi saya Ya, tadinya saya berpikir bahwa kameranya akan banyak dikompromikan untuk menekan biaya produksi Nyatanya, Pocophone F1 malah punya kamera selfie beresolusi besar Bahkan paling besar di antar produk Xiaomi yang rilis di Indonesia, yaitu 20MP Sementara kamera belakangnya beresolusi 12MP dan 5MP Lowlights masih terbilang jernih, dynamic range pun masih mumpuni dan selfie juga kece Saya pikir sekalipun harus menekan biaya produksi seminimal mungkin Xiaomi tak akan berani berkompromis sama kamera ya Mengingat dalam beberapa tahun terakhir, perang smartphone banyak berkutat di sektor ini Silahkan saja dilihat foto-foto dan video berikut ini Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati dari tadi saya tak bahas performa ya karena memang angka-angka di atas kertas sudah menunjukkan ada di level mana smartphone ini untuk performanya main game PUBG bisa di HDR dengan grafik ultra dan yang saya apresiasi sekali liquid coolingnya nampak berjalanan baik karena panas yang dihasilkan cukup minim walau kemudian saya akhirnya merasakan demam juga yaitu ketika saya mengganti kartu operator yang saya gunakan dari nomor utama ke nomor ketiga saya yang kebetulan nama operatornya tiga juga entah seberapa besar pengaruh dari sinyal operator ataukah dari update terbaru game PUBG ini yang jelas beberapa hari sebelum saya mulai menulis naskah review ini Pocopone F1 sudah mulai membutuhkan para setamol kalau diajak bermain game lama-lama streaming juga sama ya, mulai panas baterai besar 4000 mAh juga jadi kunci untuk memiliki para mobile gamer apalagi MIUI juga terkenal dengan manajemen daya yang baik walau sedikit mengorbankan background proses ya Pocopone F1 ini juga sudah memiliki fitur fast charging yang sayangnya tidak cepat-cepat amat agak ketinggalan dari beberapa brand lain semisal yang punya dual engine fast charging atau super charge apalagi folk charge kali ya tidak lambat sih pengisian daya berlangsung di tegangan 6,5 volt dengan kuat arus 2 hingga 2,5 ampere tapi tetap saja, gak secepat hape tetangga satu yang sangat saya apresiasi adalah fast unlock dengan infrared kamera dari Pocopone F1 ini sangat instan dan pekerjaan yang baik di kondisi redup fingerprint scannernya juga sangat akurat dan responsif mantap lah pokoknya jadi, apakah Pocopone F1 jadi ponsel terbaik? untuk gaming dengan budget maksimal 5 juta sih iya saya aku ya performanya tinggi baterai besar dan awet serta pengisian daya yang lumayan cepat plus fast unlock instan ya coba deh inget-inget lagi dulu mungkin cuma mimpi ya ada ponsel dengan prosesor kelas atas begini bisa punya harga 6 jutaan bahkan 4 jutaan pintar-pintar memilih ya guys pertama tentu sesuaikan dengan budget lalu cocokkan dengan kebutuhan dan juga selera anda atau kalau memang anda belum mampu silahkan menabung dulu atau jadilah tim nonton doang beli kagak yang budiman dan tidak memancing keributan oke? hape doang mengusah ribut lah ya milih hape kan gak 5 tahun sekali bukan? semoga video ini menghibur utamanya memberikan informasi yang mungkin anda cari dari kota Cimahi agon pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sub indo by broth3rmax